Informasi pertama untuk anak pemirsa terbeli di hutang seorang cucu di Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pusisir Selatan, tega merampok neneknya sendiri hingga sang nenek tewas akibat kehabisan oksigen dibekap dengan bantal. Dari tersangka diamankan 2 gram gelang emas milik sang nenek yang dirampok. Entah apa yang ada di benak seorang duda pengangguran yang berinisial tes ini setelah dibekuk tim Satres Krim Polres Pahinan di rumahnya di Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pusisir Selatan. Usai menghabisi nyawa neneknya sendiri yang bernama Nur Lina dengan memegap korban dengan bantal. Tersangka tega membunuh neneknya sendiri lantaran ingin mencuri perhiasan sang nenek untuk membayar hutangnya kepada rantenir. Tersangka pun berhasil ditangkap berdasarkan kecurigian polisi atas gerak-gerik tersangka yang mencoba berkelit saat diintegrasi polisi. Dari tersangka, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa sebuah bantal yang digunakan tersangka untuk membunuh dan dua buah perhiasan gelang emas seberat 2 gram beli korban yang dicuri oleh tersangka. Jadi tidak pilih dalam percurian dengan kekerasan yang bertempat di Airhaji, Kabupaten Pusisir Selatan, di mana pelakunya adalah cucunya sendiri. Barang yang diambil yaitu berupa cincin emas, dua buah, kalung, serta uang Rp8.000. Berarti ini cucunya ya? Ini adalah cucunya sendiri. Dengan motif perluannya apa Pak? Atas pengakuan tersangka dia melakukan pencurian ini karena terdesak dengan hutang yang harus dibayar, maka mereka berusaha dulu melakukan pencurian, namun di dalam lemari mereka tidak menemukan uang yang diharapkan sehingga timbul niat dia untuk mengambil barang milik korban dengan cara menutup mulut korban sehingga meninggal dunia. Dari Pesir Selatan, Budi Sunandar, AINIS melaporkan. Dari Pesir Selatan, Budi Sunandar, AINIS melaporkan. Terima kasih.